Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang menggandeng perwakilan pelajar SMA dan SMK untuk turut mengkampanyekan penyelenggaraan pemilu serentak yang bersih dan bermartabat melalui konten video pendek. Para pelajar ini dilatih memproduksi video pendek bertemakan anti-politik uang, kampanye hitam, politisasi sara, serta berita bohong. Para peserta diajak membuat video pendek dengan muatan positif menggunakan telepon seluler mereka. Mulai dari proses pengambilan gambar, editing, hingga mengunggah ke media sosial mereka. Teman-teman saya yang mungkin belum tahu tentang pemilu. Terus memberikan lawasan bagaimana menjadi seorang pemilu itu gimana, caranya menjadi pemilu yang baik itu gimana, menghindari politik uang itu gimana, yang bersih-bersih gitu. Bawaslu Kabupaten Semarang mengajak para peserta tak hanya menjadi konsumen media sosial, namun juga menjadi produsen konten kreatif. Hal ini penting untuk melawan maraknya berita bohong yang bertebaran di media sosial jelang penyelenggaraan pemilu serentak di bulan April. Dengan Android yang mereka punya, mereka bisa membuat karya di mana karya itu bisa mengajak para pemilih, masyarakat umum, khususnya masyarakat pemilih milenial untuk mengawasi ya proses pemilu ini, pemilu 2019 ini, agar praktek-praktek kecurangan seperti politik uang ini bisa diminimalisasi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu memberikan politik kepada para milenial sejak usia muda. Diharapkan para pemilih pemula ini memiliki kesadaran akan hak politik mereka dan dapat menggunakannya secara bijak. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.